Dinas Sosial Kota Bima kembali menggelar sosialisasi program dengan mengunjungi Kelurahan ke-36. Kali ini, roadshow dilakukan di pasar Kelurahan Penaraga. Dalam kegiatan ini turut hadir pula PJ Wali Kota Bima, Kadis Sosial, Lurah serta Pejabat terkait. Pada Kelurahan Penaraga, sebanyak 216 warga menerima bantuan sembako yang disalurkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Haji Muhammad Rum dalam sambutannya yang menekankan komitmen pemerintah untuk terus menjaga kesejahteraan masyarakat. PJ Wali Kota Bima juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus menghadirkan program-program bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di luar program Keluarga Harapan atau PKH. Sebelumnya, PJ Wali Kota Bima juga menjelaskan bahwa telah melantik Asosiasi Pengurus Pedagang Kaki Lima yang ada di Amahami. Tadi, teman-teman saya juga pernah melantik Asosiasi Pengurus Pedagang Kaki Lima di Amahami. Kita Amahami. Coba untuk menantang, ya, untuk ekonomi yang, lapang-lapang yang ada di dalam dan lebih produksi otak. Ini kenyataan, lebih kita punya masyarakat. Kita bisa supaya, ya, bisa eksik, dan ikram ekonomi di misaran kebisannya. Kita akan buat Kota Bima sama Amahami Komplek menjadi tempat di bulan-bulan di wilayah ini yang ada di minima di daerah kita. Ajirum juga mengatakan bahwa akan ada investor yang masuk ke Lawata, dan di depan Masjid Terapung akan dibangun Hotel Kaloka Suite. Insya Allah, di Lawata akan ada investor. Paling tidak terlalu banyak, ada 200 teragam kerja yang bisa diterapkan di Lawata. Kemudian, kita bisa di depan Masjid Terapung, ya, itu akan ada di bangun Hotel Kaloka Suite. Setelah Marina Inn, yang namanya Kota Bima, Setelah Marina Inn akan melalui 200 teragam kerja. Kepala Dinas Sosial pada kesempatan ini juga menjelaskan tujuan dari Dinas Sosial menggelar roadshow ini, yaitu mendekatkan diri kepada masyarakat. Tujuan kami mengadakan roadshow ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang tentu saja ingin lebih mendekatkan diri kepada penerima manfaat dari program-program yang ada di Dinas Sosial. Bukan hanya program PKA saja, tapi ada program-program yang lainnya juga. Tidak lupa pula, KD Sosial menjelaskan bidang yang ada di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial itu ada tiga bidang. Satu sekretaris. Ya, bidang Linjam Sosial yang menauni PKH eibu-ibu ya. Nah, mengganteng warna biru aja ke kabinnya deh ya. Terus di sini juga ada bidang Rekstos. Oke, malah lebih ganteng alih ke. Ya. Ajar geroknya lu. Nah, di sini juga ada kabin PNFM. Nah, di sebarang data dari Pak KB TGK, Keloraka Program di Pak Hore. Iya. Ini Pak Udi namanya ya. Nah, di sini ada juga yang paling ganteng. Ini Pak Sekretaris. Nah, orang kecuali dari Ibu Kepala Dinas. Nah, di sini ada PSM. Nah, itu Rodidaya. Dan ada Aken Ako Rencana Anggara Dinas Sosial Ke Ibu Selastri namanya ya. Selain sosialisasi, kegiatan juga dirangkai dengan pembagian bantuan dan ditutup dengan melakukan senam bersama. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax